Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Yudi Dalam channel tutorial tentang perbaikan alat-alat elektronik Di kesempatan kali ini Saya lagi ada perbaikan Mesin press Atau mesin Sealer Mesin sealer untuk plastik Biasanya untuk membungkus Makanan Jadi ada dua ini ya Jadi yang satu itu Saya tesnya dulu Kerusakannya itu Kalau tidak salah mati nih Apa? Pemanasnya Cuma di lednya nyala Saya tekan gini Sudah mati Sudah di timer Tapi disini masih Tidak bisa panas Apa nanti kendalanya Simak terus videonya ya Jangan kemana-mana Tetap staging di channel ini Kemudian Yang untuk ini Yang satunya ini Saya tancapin Ya Saya tekan Tidak bisa Nyala sama sekali Lampu lednya Ini nanti Ini akan saya Pongkar Akan saya cek Apa penyebabnya Simak terus videonya ya Oh iya Bagi teman-teman yang belum subscribe Di channel ini Silahkan subscribe dulu ya Di channel ini Biar nanti Bisa membantu Channel ini bisa Lebih bagus Dan jangan lupa Dan jangan lupa untuk Nyalakan tanda loncengnya ya Sampai warna abu-abu Biar nanti Kalau saya upload video terbaru Teman-teman bisa tahu Mendapatkan notifikasi Jadi Saya ini Posisinya Lagi di kota Malang ya Oke Ini akan saya perbaiki Yang kecil dulu ya Yang kecil dulu Yang mati Saya cek aja dulu Di baliknya nih Skrupnya Sepertinya Sudah pernah dipetulin ya Karena Terlihat di Ini Bautnya tinggal satu Eh Kurang satu Ini Sepertinya Sudah pernah dipetulin Di ganjel Ya guys Ya Teman-teman ini Di ganjel Pake Biting Mungkin Apa sekunnya Yang Kurang Nempel Oh iya Ini Lepas Ini Cuma Di sodara aja Nanti ya Ini Saya akan Copot Terlebih dahulu Soketnya Soketnya Rusak Kan saya sodar dulu ya Yang di lepas Di sekunnya Jadi Nanti lebih Kuat Nanti sodar Ajanya Nanti sorte Yang di lepas Di Lepas Nanti sodara Minimum Di Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena segunnya mungkin ini lepas, strumnya tidak bisa masuk sehingga mati total. Mudah-mudahan ini saja. Nanti di rumah itu teman-teman bisa betulin sendiri ya. Di mesinnya, barangkali ada trouble pas niler plastiknya. Bisa dibuka sendiri. Ini tahu dalamnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus lagi nanti dikencengi lagi ya. Kemungkinan dia sudah longgar. Terima kasih. 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 Ini barusan sudah saya sambungnya. Tadi itu mau saya sambung pakai segun yang aslinya. Ternyata agak susah nyambungnya. Soalnya ini di traveling ini kawat emailnya itu apa ya? Kayak bukan kawat email, jadi itu kawat putih ya. Jadi seperti ini. ini susah disodir karena trafo-trafo sekarang itu bukan tembaga asli ya di dalamnya, kayak seperti kawat biasa cuma dililit aja, jadi untuk solder tadi agak susah banyak, bukan tembaga, jadi saya kasih kabel sendiri ya saya solder di sekun aslinya itu, kemudian saya kasih kabel tembaga sendiri baru disini saya sambung, terus saya tang gitu ya, saya puter biasa terus saya salasip biar aman, dan juga saya sering disini ya, itu karena di mesin sealer ini sering buka tutup-buka tutup seperti ini biasanya itu ada kerusakan di engselnya coba diperiksa di engselnya kemungkinan ada yang patah dalamnya, ini tadi jadi sepertinya juga pernah patah ya, jadi sehingga tidak bisa menekan switch switch yang disini jadi ketika ditekan gini switchnya akan akan gerak ya, seperti ini dia gerak nah, untuk apa, switchnya itu posisi tuasnya ada disini tuasnya ini jadi ini pas ditekan dia maju terus menempel di bodinya bodi plastiknya ini ketekan ada suara cetek nah, ini yang suara cetek ini adalah suara di switchnya dan ini tadi juga gitu ya sudah dipencet ini dia tidak bisa nekan karena mungkin di plastiknya sudah goyang pangkonnya sudah enggak enggak apa enggak bisa connect langsung atau juga bisa mungkinan disini itu aslinya ada besinya platnya untuk penahan switchnya ini karena ini bekasnya ada ya bekasnya ada cuma barang enggak ada ini saya akal pakai double tip aja disini pakai double tip saya kasih satu saya kasih satu sudah bisa nyetik tadi tanpa double tip enggak ada enggak bisa ini kan saya tempel apa masukkan listriknya saya saya coba nyala sudah nyala ya dan disini ya panas normal sip jadi seperti itu cara betulinnya ini lanjut nanti akan saya bongkar yang besar sudah selesai tinggal notup aja yang kecil sudah selesai tinggal yang besar jadi tadi itu yang besar ini kalau ditanjepin listriknya dia nyala cuma enggak mau panas panas nyala cuma panas oke langsung saja di cek kalau nggak bisa panas biasanya itu dari elemennya yang putus ya biasanya seperti itu tapi ini akan saya lihat dulu apa dari travel nya ini itu ya dibaliknya kelihatan teman-teman sekun dari elemennya itu lepas karena panas ya leleh ya ini 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 skunnya panas ya dileleh disininya ini sering terjadi itu kerusakannya ada disini ya soalnya ini ada pernya juga ini nah nya kena panas terus nahan panas terus mahan akhirnya gak kuat leleh itu lepas dari terminalnya ini akan saya perbaiki dulu di akal untuk mengakalinya yang tadi patah di sekunnya itu saya balik aja yang di sebelah sini saya lepas kemudian saya taruh di sebelah sini yang sebelah sini yang tadi lepas itu saya kasih hapir ya teman-teman saya kalau punya hapir bekas itu nanti bisa dimasukkan disini kemudian nanti di ket sama kawat ya ya nanti kuat ini sudah bisa tinggal nutup aja disini lebih lebih bagus ya nanti diganti kalau apa ininya rusak ini untuk karena menghemat biaya dan apa butuh cepat untuk mengerjakannya selat digawi keburu akan dipakai ya ini diakal aja sudah saya tutup sudah siap di tes ya ini sudah panas ya sudah panas normal kelihatan ada asapnya kalau terlalu lama keluar asap karena panasnya ada disini rambat sudah bisa semuanya alhamdulillah sudah selesai jadi itu saya pakai kawat seperti ini ya tadi disini yang putus tadi semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang ada kerusakan di sealer teman-teman harapan saya teman-teman bisa memperbaikinya sendiri dan biayanya sangat murah jadi kalau kerusakan tidak panas itu biasanya ada di elemennya kerusakannya ada di tadi yang sering lepas atau tidak nyambung atau terbakar itu ada disini kemudian kalau yang kecil tadi ini adalah di bagian trafonya output trafonya karena tadi saya tes pas output pencet tidak menyala sama sekali kemudian dicek juga di suite yang tadi disini itu biasanya yang tidak connect alat ini sebetulnya sederhana teman-teman bisa memperbaikinya sendiri terima kasih sudah menonton selamat mencoba sukses selalu lancar barokah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh